Halo Sobat dan Sobat Watikwiku, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Sukir bersama partner saya Subar, kreator dari webtoon Emak vs Papa. Selain membuat webtoon, kegiatan sehari-hari saya adalah seorang pedagang. Saya juga memiliki hobi memancing ikan dan juga memancing masalah. Kami mulai membuat webtoon baru tahun 2018, yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah webtoon ini sebenarnya karena kita tinggal satu desa, sama-sama nganggur. Si Subar bisa gambar tapi dia nggak bisa bikin cerita, sementara saya bisa bikin cerita tapi saya cuma bisa bikin gambar pemandangan dengan dua gunung saja. Karena sama-sama suka dengan komik, kami memutuskan untuk kolaborasi. Awalnya, kami bikin komik strip di Instagram. Kalau ingin ngepoin, teman-teman bisa add di akun kami, add duniakasim underscore. Kalau bikin webtoon, ya baru Emak vs Papa ini. Tapi kalau komik, kami sudah beberapa kali submit komik dengan genre horror ke platform-platform lokal. Tapi belum berseginya. Oke, untuk webtoon Mak vs Papa, ini berkisah tentang lika-liku kisah cinta Ririn, anak seorang ketua gangster terkenal bernama Pak Darmo. Dan Alan, anak dari Maksri. Maksri itu pemimpin preman di desa, yang mana desa itu ingin dikuasai oleh gengnya Pak Darmo, yang bernama Geng Gurita Darat. Jadi, ceritanya itu intinya cinta yang terlarang, karena orang tua mereka adalah musuh diku yutan. Nah, kira-kira mereka bakal bisa mertahani hubungan, atau malah ganti pacar. Karena nanti bakal ada orang ketiganya. Pokoknya, teman-teman ikutin terus aja lah ceritanya diku-ku ya. Kami memutuskan untuk mengikut sertakan webtoon ini pada kompetisi kui-ku. Karena ada teman kirim poster kompetisi ini. Terus, kami bikin lah Mak Berus Bapak. Kebetulan, kami itu paling sulit kalau disuruh bikin komik romans. Terus, kami mencoba mengebrak kesulitan itu, dan mengikutkan Mak Berus Bapak ke kompetisi di bitku ini. Untuk proses pembuatannya, memakan waktu sekitar 2 bulan. Nah, kemudian inspirasi cerita ini, saya dapat ketika saya pergi ke pasar dan melihat kegagahan Mak-Mak di pasar. Ya, seperti yang kita tahu lah, Mak-Mak itu punya kekuatan yang luar biasa. Untuk gambarnya sih, kita terinspirasi dari kartun. Ya, itu campuran antara kartun Amerika dengan manga. Ketika membuat webtoon ini, kami juga menghadapi beberapa tantangan. Yang paling sulit itu, kesulitan pertama itu bikin adegan romantis. Terus, kami memang nggak punya pengalaman masalah yang berkaitan dengan romantis-romantis, makanya agak susah. Jadi, kami bingung sendiri waktu mendefinisikan adegan romantis itu seperti apa sih. Lalu, cara mengatasi kesulitanya, kami sering-sering baca komik, novel, nonton film, dan dengerin lagu-lagu romantis. Terus, di cerita Mak Barus Bapak, kami kasih adegan action agar kami nggak jenuh waktu bikin cerita yang romantis. Selama proses pembuatan webtoon ini, ada hal-hal yang berkesan. Jadi, waktu ngerjain Mak Barus Bapak, kebetulan waktu itu pas lagi ramai rumor maling di kampung kami. Jadinya, kami ngerjain webtoon-nya outdoor sambil ronda bareng teman-teman desa kami setiap malamnya. Terus, kami juga nggak nyangka kalau komik Mak Barus Bapak yang berjenre komedi-romain ini bisa jadi juara favorit di KUIKU. Karena, gimana ya, kami itu payah kalau bikin cerita yang ada punggu percintaannya. Jadi ya, awalnya nggak pede dulu sih. Tapi ya, bersyukurlah bisa jadi juara favorit itu. Nah, sobat dan sobat wati KUIKU. Webtoon kami yang berjudul Mak Barus Bapak bisa teman-teman baca secara eksklusif hanya di KUIKU. Kalian bisa akses melalui website di KUIKU.com atau aplikasi KUIKU yang bisa didownload di Playstore. Jangan lupa juga follow akun KUIKU kami di at Sukir Subat. Teman-teman, boleh banget kok kita saling tukar pengalaman dan ilmu dengan kami. Kami sangat terbuka. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.